Intro Gelaran Indonesia International Motor Show 2023 sedang berlangsung di sob sejak 16 Februari 2023 di G-Export Mayoran, Jakarta Mengambil tema Boost atau Bringing Opportunity for Automotive Society Together EMS 2023 ingin mengajak para pecinta otomotif di Indonesia untuk perasakan keseruan dan melihat secara langsung produk-produk unggulan dan terbaru dari 150 ekshibitor kendaraan roda 2, roda 4, dan komunitas otomotif yang ada di Indonesia Saya Putra dari Yadia Indomobil, saya sebagai marketing di sini Nama saya Aditya Wardani, saya Head of Public Relations and CSR Departemen PT Mitsubishi Motors Pramayuda Sales Indonesia atau MNK Di event EMS kali ini, kita dari Indomobil Yadia membawa 3 produk motor listrik ada E8S, di sana ada C9 dan ada G6 yang ada di atas panggung serta 4 sepeda listrik ada Minio di bagian paling depan, di tengah sini ada Ding-Ding di sana ada X-Bull dan di belakangnya ada Separta untuk kelebihan dari produk kita tentunya dari jarak tempuh ya untuk yang satu ini, ini bisa sampai 150km dalam sekali pekecasan Pertama, motornya jarak tempuhnya jauh, kedua harganya sangat kompetitif karena motor kita seharga motor bensin, jauh lebih murah dibanding kompetitor lainnya Di depan itu dimulai dengan daily life adventure zone di situ ada mobil display, expander dan expander cross kemudian ada tomorrow life adventure zone ini yang lebih fituristik ceritanya jadi di sini ditampilkan 2 model mobil listrik Mitsubishi Motors, yaitu Outlander PHEV dan satu lagi adalah mobil komersial listrik murni atau BEV yaitu minicapnya kemudian zona ketiga adalah wonderful life adventure zone di sini ada 2 model juga, ada Pajero Sport dan ada Triton tapi Tritonnya ini bukan Triton biasa, melainkan Triton XCR ini adalah mock-up atau kembaran yang dipakai oleh Rifat Sungkar dalam rally XCR di Thailand tahun lalu ya kemudian ada lagi yang istimewa dalam IMS 2023 ini karena Mitsubishi Motors memperkenalkan mobil konsep yang baru yaitu Mitsubishi XFC Concept mobil ini memiliki 3 keunggulan utama yang pertama desainnya silky and solid kemudian keunggulan yang kedua adalah smart and comfort quality dimana performansinya di sini adalah menggunakan smart technology dan yang ketiga dari sisi interiornya ini compact dan spacious jadi XFC Concept ini masuk ke dalam kategori compact SUV kita ada promo cicilan 0% sampai 12 bulan dan ada promo juga ekstra cashback hingga 1.500.000 untuk khusus di event IMS ini kalau untuk special program tentu ada selama periode IMS 2023 kami ingin memberikan kemudahan kepada konsumen Mitsubishi Motors jadi kalau transaksi pembelian itu dilakukan di sini ini banyak sekali kesempatan yang bisa didapatkan misalnya kalau ingin membeli secara leasing di sini sudah disiapkan beberapa financing company ya jadi tinggal dipilih mana yang paling cocok perkenalkan saya Adnan Kasogi selaku sales and sponsorship manager di IMS 2023 IMS 2023 ini kita laksanakan sampai tanggal 26 Februari 2023 di GX Pocomayora di tahun ini diikuti lebih dari 45 brand dari ATP mobil totalnya semua dengan aksesoris aftermarket itu di angka 140 brand program kita baru kita juga ada hall khusus untuk kapal boating jadi kita dari Dianra menyediakan kolam besar yang bisa menampung kapal-kapal ataupun kayak mengambang di area hall B2 tema kita tahun ini yaitu BUS singkatan dari Bringing Opportunity for Automotive Society Together yang dimana kita sebagai penggara IMS kita mau IMS ini menjadi wadah berkumpulnya seluruh elemen otomotif di Indonesia yang berbeda dari IMS tahun sebelumnya dengan tahun ini kita selaku penggara membuat hall khusus yaitu EV e-mobility zone port by PLN yang dimana di hall C2 tersebut kita ada berbagai puluhan brand motor listrik dan juga kita menyediakan area fasilitas tesrat secara indoor dan juga konsep baru kita yaitu adanya IMS Infinite Live konser musik selama 11 hari diikuti oleh musisi-musisi lokal terbaik di Indonesia untuk weekdays dari hari Senin sampai Kamis di angka Rp50.000 untuk weekend Jumat Sabtu Minggu itu di Rp85.000 nah untuk teman-teman yang ingin nonton juga konser IMS Infinite Live hanya tinggal menambah top up besar Rp50.000 saja bisa masuk dan nonton band-band kesukaan kalian untuk target di IMS 2023 ini kita targetkan selama 11 hari penyelenggaraan itu total pengunjungnya di atas Rp400.000 pengunjung sehingga brand-brand yang ikut serta di IMS mendapatkan benefit lebih dari segi penjualan mobil, motor, maupun aftermarket pada gelaran tahun ini IMS juga menyuguhkan penampilan live dari musisi dan band ternama Indonesia di area Infinite Live untuk mengetahui keseruan lainnya langsung aja nih Sob kunjungi Indonesia International Motor Show 2023 di G-Expo Kemayoran Jakarta Bersama